Tribuner selewat relawan Garuda Muda menyuarakan dukungan untuk pasangan untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom Jilidua pada kontestasi Pilkada Fakfa ke-2024. Ketua Garuda Merah Moh F. Elwarin pada Sabtu 27 Juli mengatakan pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung penuh dan memenangkan utayah Jilidua. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Papua Barat. Algi Bimantara, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, Adila dan juga Pemirsa dilaporkan dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Ini riak-riak politik menjelang kontestasi Pilkada Fakfak November 2024 mendatang semakin menggeliat. Dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Adila dan juga Pemirsa dapat saya laporkan bahwasannya ini relawan Garuda Merah menyuarakan dukungannya untuk pasangan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom atau Utayo Jilidua pada kontestasi Pilkada Fakfak 2024 mendatang. Adila dan juga Pemirsa dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Ketua Garuda Merah Moh F. Elwarin di Fakfak Papua Barat, ia menyampaikan bahwasannya pihak relawan Garuda Merah, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan beranggotakan lebih dari 100 orang tentunya mendukung penuh kepemimpinan Petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom pada keberlanjutan kepimpinan untuk periode K2 melalui Pilkada 2024 nantinya. Adila dan juga Pemirsa dapat kami informasikan bahwa Moh F. Elwarin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung dan memenangkan Utayo Jilidua di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Dikatakannya pihaknya tentu kedepannya dalam waktu dekat ini akan melakukan deklarasi dukungan secara besar-besaran untuk Utayo Jilidua pada Pilkada 2024 dan dikatakannya insya Allah akan disampaikan deklarasi tersebut langsung di depan Petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Pihaknya juga sementara masih menunggu kedatangan Petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil usai kemudian mendapatkan rekomendasi B1KWK dari beberapa partai politik di Jakarta. Adila dan juga Pemirsa diinformasikan pula bahwasannya Garuda Merah telah memasang sejumlah baliho dukungan di berbagai titik yang ada di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Dikatakannya tentunya pihaknya mempunyai kontribusi yang penting dan kuat untuk kemenangan Utayo Jilidua di Kabupaten Fakfak Papua Barat pada kontestasi Pilkada 2024 ini. Adila dan juga Pemirsa dalam kesempatan itu Moh F. Elwarin juga intens melakukan pertemuan di Sekretariat Garuda Merah guna membangun koordinasi sesama anggota Garuda Merah untuk memenangkan Utayo Jilidua nantinya. Adila dan juga Pemirsa dikatakannya Kiprah Petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Yohana Dina Hindong telah nyata dirasakan masyarakat Fakfak Papua Barat mulai dari bangunan fisik yang bisa dilihat oleh masyarakat saat ini yakni pembangunan Pasar Rakyat Tumbukuni, Fasilitas Olahraga Norten Mare, Taman Kehaji Maruf Amin, dan Listrik yang merupakan program nasional dan tentunya mempunyai kontribusi juga oleh Petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil. Adila dan juga Pemirsa terakhir pihaknya berharap sesama anggota Garuda Merah bisa terus kompak, solid, dan bersatu serta terus membangun komunikasi dan koordinasi untuk memenangkan Utayo Jilidua pada Pilkada Fakfak 2024. Adila dapat kami informasikan pula bahwasannya Petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom atau Paslon Utayo Jilidua ini telah memperoleh sejumlah rekomendasi B1KWK dari beberapa partai politik mulai dari Partai Bulan Bintang atau PBB, PKB, PKS, PAN, dan juga Gerindra. Adila demikian laporan singkat jurnalis tribun, papuabarat.com, Aldi Bimentara, langsung dari Fakfak Papua Barat, kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Saya selalu ketuati merelawan Geruda Merah Kabupaten Fakfak mendukung Tendu untuk Untung Tamsil dan Mama Yohana Dina Hindom lanjutkan dua priode. Kenapa? Alasannya karena kami merasa bahwa selama kebebinan jilid satu ini tidak cukup untuk melanjutkan program-programnya. Artinya program-programnya tidak cukup selama dua tahun ini untuk pengerataan sampai ke masyarakat. Maka dengan itu dilanjutkan lagi dua priode supaya program-programnya tercapai dan... Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!